Saya pengen ngerasain itu gimana sih? Sebelum aku mati, aku pengen ngerasain babi memang. Kalau saya sebelum mati, tidak mau penasaran mencoba dosa. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, artis Lina Mukherjee. Seorang influencer dan selebr TikTok dan selebrgram yang sempat dekat dengan beberapa penyanyi dangdut ini bikin geger dan bikin heboh. Tentu Anda sudah tahu bahwa Lina Mukherjee mencoba kerupuk babi dengan membaca bismillah. Ini tentu dianggap sebagian umat Islam sebagai pelecehan dan penistaan agama. Karena jelas-jelas babi itu haram, dilarang oleh Islam, oleh agama Islam. Tetapi kenapa? Dia sebagai muslim pamer makan barang haram. Dan yang paling mengenaskan adalah dia baca bismillah. Hal ini dikomentari oleh Om Bule. Seorang bule yang sempat terkenal juga karena menghujat Nikita Mirzani. Om Bule mengatakan bahwasannya sebelum mati dia ingin tidak berdosa. Tetapi Lina Mukherjee lain, sebelum mati dia ingin makan babi. Sebelum mati dia ingin melakukan dosa. Ini memang sudah di luar nalar logika. Tetapi karena memang di dunia media sosial ini apa yang viral itu harus dilakukan dengan cara kontroversial. Jika Anda tidak punya kemampuan atau tidak punya prestasi, maka jalan termudah adalah dengan bikin sensasi. Dengan begitu nama Anda akan dibicarakan. Tetapi resikonya guys, resikonya adalah kepolisian. Dan Lina Mukherjee sendiri sudah dilaporkan oleh beberapa organisasi, terutama di Sumatera, karena membuat konten yang kontroversi ini. Tidak hanya banjir hujatan, kini Lina pun dilaporkan sejumlah pihak Kepolda Sumatera Selatan atas dugaan penistaan agama. Tindakan seorang muslimah yang memakan babi dengan mengucapkan biskillahirman rohiyah. Dan kalimat bismillah ini adalah kalimat suci dalam agama Islam. Kita ketika membaca Al-Quran pasti diawali dengan bismillah. Sedangkan konten yang dia buat, menurut guru kami, ulama yang kami minta kan pendapat, ini kategori menistakan, menodai agama Islam. Terlebih dia umat Islam. Sebagai muslimah, membuat konten memakan daging babi ini suatu penistaan agama. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuman pengen rasanya kayak apa sih rasanya? Kriuk babi yang rame di... Ya Allah dipecatin dari kartu keluarga. Dari Pelembang, Sumatera Selatan, Samsyul Rizal TV One mengabarkan. Yang orang cerita di TikTok sih aku ya, kalau aku be aja. Bismillahirrahmanirrahim. Eh lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuman pengen rasanya kayak apa sih rasanya? Kriuk babi yang rame di... Ya Allah dipecatin dari kartu keluarga. Nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku ya, kalau aku be aja. Ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Maafkan aku ya, cuman konten kok. Gitu namanya pengen ngerasanya itu gimana sih? Sebelum aku mati, aku pengen ngerasain babi memang. Kalau saya sebelum mati, tidak mau penasaran mencoba dosa. Misalnya, ah aku pengen tahu rasanya apa sih jadi koruptor. Aku pengen juga jual dan jadi bandar. Coca-Cola atau saya pengen buat bom bakso mercon yang bisa meleduk dan melukai banyak orang. Atau melakukan Open BO, jual lontong sayur. Karena aku pengen tahu rasanya apa sih rasanya jual Open BO lontong sayur. Jadi, di dalam agama itu ada pedoman-pedoman yang sebenarnya itu adalah untuk menahan kita pengikutnya agar tidak melanggar karena ketika kita melanggar itu bisa merusak diri kita secara jiwani, rohani, atau jasmani. Saya tahu bahwa anda itu adalah seseorang yang murah hati. Suka sekali berbagi uang dan juga bisa juga berbagi itu bulu kemoceng yang rontok ketika digaruk-garuk. Atau mungkin berbagi dari kebunnya itu, papaya lonjong yang besar dan legit itu. Tapi kalau untuk membagikan ilmu yang arah keagaman itu menurut saya tidak pantas dilontarkan seperti ini. Jadi, Mbak Lele Mukizi, tolonglah. Apakah anda seorang buzzer yang mungkin disewa oleh zaman ini di mana kita akan memisuki pemilu 2024 dan menjadi onar? Pemerintah sudah begitu dengan jeripaya untuk mendamaikan agar kita tidak masuk dalam politik identitas agama dan anda sebagai influencer kok berani melakukan hal ini kecuali anda memiliki backing soda yang sangat kuat yang justru anda disuruh dan anda tidak peduli akan reputasi anda. Selebihnya mungkin anda mendapatkan banyak uang karena disuruh. Itu dugaan saya. Jadi, Mbak Lele Mukizi, mungkin kalau anda tidak laku lagi menjadi influencer, mungkin anda bisa jual lele. Banyak peminatnya ikan lele itu di seluruh Indonesia. Dan mungkin bisa buka cabang juga di India. Ikan Lele Mukizi. Nah, begitulah guys. Apa yang dikatakan oleh Om Bule kepada Lina Mukherji mengingatkan bahwa sebelum mati itu seharusnya bersih dosa. Bukan malah ingin membuat dosa. Lina Mukherji. Tetapi memang apa yang dilakukan oleh seseorang kita tidak bisa kontrol. Karena seseorang punya pilihannya masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing. Dan resikonya ditanggung masing-masing ya guys. Termasuk hal ini. Ada resiko hukum, ada resiko pengadilan akhirat, ada resiko sanksi sosial. Dan tetapi semua resiko itu nampaknya di jaman modern ini akan diterabas demi popularitas. Demi dolar. Aku tuh sering banget ketemu cowok non-muslim. Terus dia ngingin-ngingin aku harta buat ngasih aku harta banyak untuk masuk agamanya. Walaupun aku udah makan babi kemarin. Tapi kalau untuk jadi murtad, pindah agama, I'm so sorry. I don't want to do that. Because I was very happy I born. All the families, muslims, so I'm so proud. Maksudnya gini. Apa aja yang udah tertakdir di diriku, I don't want to change. So, walaupun duitnya banyak, gak mau menggadehkan iman. Kayak gitu ya guys. Jadi buat kalian semua jangan pernah mau menjadi agama orang lain karena cinta. Nah babi tuh kepepet juga. Aku udah kelaparan kebetulan ada di depan. Kepepet? Itu bukan jawaban yang tepat, Lin. Maco. Karena yang dilihat itu kondisi atau tempat. Lina berada di mana pada saat itu.